Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matematika tentang pembagian Disini kita menggunakan pembagian yang bersusun Langsung saja ke contoh soalnya Nomor 1 63 dibagi 3 Kita tulis seperti ini dulu Yang di dalam ini kita tulis 63 Yang di luar angka pembaginya 3 Kalau sudah seperti ini kita langsung bagi Yang pertama itu kita bagi angka yang paling depan dulu Angka yang paling depan 6 Maka 6 kita bagi sama 3 6 dibagi 3 hasilnya 2 Udah kita tulis hasilnya 2 Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6 Kemudian dikurangi 6 dikurang 6 0 Udah 0 ya gak usah ditulis Kemudian 3 nya belum dibagi nih Angka 3 nya turun Lalu kita bagi lagi 3 dibagi 3 hasilnya 1 1 Yang atas dikali ke bawah 1 dikali 3 hasilnya 3 Terus kita kurangi 3 dikurang 3 0 Nah kalau disini hasilnya sudah 0 Maka udah selesai Jawabannya yang mana? Jawabannya ada di atas Jadi 63 dibagi 3 adalah 21 Soal nomor 2 246 dibagi 2 Ini ada 3 angka Kita pakai angka yang pertama dulu nih 2 berarti 2 dibagi 2 1 1 dikali 2 2 Kalau udah kayak gini dikurang 2 diambil 2 0 0 gak usah ditulis Terus 1-1 nih angkanya turun Dari angka 4 dulu Kita turunin 4 dibagi Sama 2 4 dibagi 2 1-2 Hasilnya 2 Terus yang atas Dikali sama yang bawah 2 dikali 2 4 Nah 4 diambil 4 0 Tapi disini 6-nya belum kita bagi Maka 6-nya turun 6 dibagi 2 6 dibagi 2 Hasilnya 3 3 dikali 2 Hasilnya 6 Setelah itu Kita kurangi 6 Dikurang 6 0 Nah karena ini udah gak ada Dan ini sisanya sudah 0 Maka udah selesai Jawabannya adalah 123 246 Dibagi 2 Hasilnya 123 Kemudian ke soal selanjutnya 72 Dibagi 3 Kita tulis dulu Angkanya Nah kan 72 Dibagi 3 Kita mulai dari Angka yang paling depan dulu 7 7 Dibagi 2 Eh dibagi 3 1 2 Sisa 1 Yang sisanya Kita gak usah pikirin Jadi kita pakai Yang hasilnya aja 7 dibagi 3 Hasilnya 2 Kita tulis 2 Kalau udah Yang atas Dikali nih Ke bawah 2 Dikali 3 6 Terus dikurang 7 Dikurangi 6 Hasilnya 1 Angka 2 Turun 12 Dibagi 3 Hasilnya 12 Dibagi 3 4 4 4 Dikali 3 12 Dibawah Kita tulis Terus dikurangi 12 Dikurangi 12 0 Selesai deh Jadi 72 Dibagi 3 Hasilnya adalah 24 Kemudian Kalau soal yang selanjutnya Dia 3 angka Kita tulis 625 Dibagi 5 Angka yang paling depan dulu 6 6 Dibagi 5 Ini 6 Dibagi 5 1 Sisa 1 Sisanya gak usah dipikirkan Jadi kita tulis hasilnya aja 1 1 1 dikali 5 5 Terus dikurangi 6 Dikurangi 5 1 Turun nih 1-1 Angkanya 2 Dulu turun 12 Dibagi 5 Hasilnya 2 12 Dibagi 5 1 2 Sisanya 2 Kita Sisanya gak usah dipikirkan Kalau gitu Lanjut lagi 2 dikali 5 Hasilnya 10 Terus dikurangi 12 Dikurang 10 Hasilnya 2 Terus yang belum turun Yang belum dibagi sama 5 Itu angka 5 nih Yang ini Kita turunin Nah 25 Dibagi 5 Hasilnya Adalah 5 Kalau gitu 5 dikali 5 25 Dikurang 25 Dikurang 25 Hasilnya 0 Jadi 625 Dibagi 5 Hasilnya adalah 125 Yang terakhir 1 28 Dibagi 4 Nah ini ya Angka pertamanya 1 1 itu gak bisa Dibagi 4 Maka kita pakai 2 angka nih Sampingnya 12 12 Dibagi 4 Hasilnya 1 2 3 Hasilnya 3 3 3 dikali 4 12 Terus dikurangi 12 diambil 12 0 8 nya belum dibagi Sama 4 Maka turun 8 8 8 Bagi 4 Hasilnya 8 Dibagi 4 Hasilnya 2 2 dikali 4 8 8 8 Dikurangi 8 Hasilnya 0 Ini udah gak ada lagi angka Berarti udah selesai Jadi 128 Dibagi 4 Sama dengan 32 Nah Itu dia Contoh soal Pembagian bersusun Untuk Biar kalian lebih paham Bisa dikerjakan Latihan Yang ada Di buku matematika Kalian Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video